Pembesar petugas pemadam kebakaran berhasil perbukaan 7 orang korban dalam peristiwa kebakaran di toko bingkai Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Ketujuh korban tersebut ditemukan tewas di ruangan lantai 2. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi 7 jenazah korban kebakaran toko bingkai di Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Jenazah dievakuasi sejak pukul 7 pagi. Evakuasi berlangsung kurang lebih selama 40 menit dari lantai 2 bangunan yang terbakar. Seluruh jenazah dibawa langsung ke Masakit Polri Kramajati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi karena beberapa jenazah belum bisa dikenali identitasnya. Seperti diketahui bahwa kebakaran toko bingkai terjadi pada Kamis malam. Kebakaran diduga disebabkan karena alat kompresor yang digurakan untuk pengecat meledak. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membesar. Akibatnya 7 orang yang berada di lantai 3 tak bisa menyelamatkan diri. Kebakaran yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan ini diduga akibat dari ledakan kompresor. Dan untuk mengetahui update terbaru, kita telah tergabung bersama dengan koresponden BTV, ada Roy Triyono di sana. Selamat siang, Roy. Apakah proses pemadaman api saat ini sudah selesai dilakukan seluruhnya? Terima kasih. 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 luka bakar akibat insiden kebakaran ini. Terima kasih atas update dan juga informasinya koresponder BTV Roy Adrianca yang melaporkan langsung dari lokasi kebakaran. Selamat bertugas kembali.